Tim Reskrim Posek Penjaringan berhasil meringkus pelaku spesialis jamret handphone yang sering terjadi di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Bahkan nih polisi terpaksa memberikan tembakan peringatan agar para pelaku tidak melarikan diri. Ini dia kasusnya! Maraknya laporan korban atas aksi penjambretan di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Tim Unit Reskrim Posek Metro Penjaringan lakukan penyelidikan. Selamat malam. Baik, malam ini karena tadi ada laporan masyarakat tentang kejadian jamret, kita malam ini untuk melakukan gerak, untuk melakukan penyelidikan atau penangkapan terhadap pelaku-pelaku yang kiri-kirinya adalah informasi berbadan purus. Itu dulu pernah ditangani posek Metro Penjaringan dalam kasus yang sama. Kita berdua dulu, selanjutnya menuju ke sekitar observasi sekitar Waduk Ruit maupun di waraburu, warabaru. Tendang sama aduk. Tendang, sejap, sejap. Terima kasih banyak penyelidikan ke sekitar Waduk Ruit maupun di waraburu. Dapati identitas tersangka yang merupakan residivis, polisi langsung bergerak menuju tempat berkumpulnya komplotan tersebut di kawasan Muarabahari, Penjaringan, Jakarta Utara. Tim unit reskrim yang mengintai langsung melaporkan keberadaan dua pelaku di salah satu tempat persembunyian. Di mana nih kita sekalian? Oh, di belakang itu apartemen Laguna. Oh gitu. Ya sudah, segera kita meluncur sama tim. Kita balik lagi, Waduk Ruit maupun di balik. Selanjutnya, tersangka di gelandang kema posek penjaringan Jakarta Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Dalam aksinya, kedua tersangka menyamar sebagai driver ojek online. Targetnya adalah warga yang tengah menunggu ojek online di pinggir jalan. Ketika korban lengah, barulah tersangka merampas handphone milik korban. Di tempat mana saja? Selain tempat yang tadi? Iya, iya. Itu, Pak. Muta, Pak. Di ini, Pak. Muta bari, Pak. Muta bari? Iya, Pak. Sama yang di Murakarang itu? Iya, Pak. Sama yang di Pluit? Iya, Pak. Benar? Iya, Pak. Sama yang di diara ini? Yang dekat waduk itu juga? Iya, Pak. Berapa kali? Berapa kali? Katanya pagi sore. 24, eh, 24, Pak. 24, Pak. 24 atau 45? 24, Pak. Kamu keluar dari penjara tangan berapa? Saya baru pulang, nggak ada sebulan. Belum ada sebulan? Udah sering kali ya melakukan, ya? Enggak, Pak. Eh? Udah empat cali, Pak. Empat cali, oh, empat puluh kali? Enggak, saya baru pulang. Eh? Kan udah keluar bulan apa? Bulan sebelas kemarin, bulan sebelas. Bulan sebelas. Bulan sebelas. Kamu dulu yang melakukan di Jakarta Barat, ya? Iya, Pak. Ini dulu pernah di sini, kan? Iya, Pak. Pernah masuk sini, kan? Nama bisa, Pak. Ipul, Pak. Ipul. Nama? Agus, Pak. Dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan, keduanya telah beraksi sebanyak 45 kali. Dengan hasil kejahatan, puluhan handphone, dan barang berharga lainnya. Barang hasil curian lalu dijual kepada penadah dengan harga yang murah. Dalam hal ini, penadahnya atas nama Saudara AF. Dan baru saja berhasil kami tangkap Saudara AF dan akan nanti kita perlihatkan pada rekan-rekan sekalian. Penjualan ataupun harga handphone yang dijual kepada penadahnya rata-rata berkisar kurang lebih sekitar Rp1.500.000. Kedua tersangka dijerat pasal 365 tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.